Pemerintah Dirjen Imigrasi akan memeriksa dan mendeportasi puluhan pekerja asing asal Tiongkok dan Taiwan yang tak memiliki paspor dan diduga terlibat aksi cybercrime. Demi melindungi pekerja Indonesia, pemerintah diminta tegas menindak tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia. 42 warga negara asal Tiongkok dan Taiwan diperangkatkan menuju Jakarta untuk diperiksa Dirjen Imigrasi dan selanjutnya dideportasi ke negara asalnya. Puluhan WNI ini ditahan petugas karena tak dapat menunjukkan paspor dan melanggar aturan keimigrasian. Diduga para WNI ini masuk ke Indonesia sebagai pekerja gelap dan terlibat aksi cybercrime. Sebelumnya, lima pekerja proyek warga negara Tiongkok diamankan Satuan Keamanan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma saat tengah melakukan pengeboran tanah di kawasan Halim, Jakarta Timur. Setelah diperiksa, para WNI ini ternyata memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Imta dan satu orang lagi tak memiliki izin kerja. Menanggapi maraknya kasus pekerja asing yang masuk ke Indonesia dengan cara ilegal, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri berjanji akan melakukan pengawasan ketat. Nah, kemudian dia masuk ke Indonesia saja, tetapi tidak bekerja, dia tidak akan pernah berusaha dengan Ketenagakerjaan Tenaga Kerjaan. Nah, tapi kalau dia masuk, lalu kemudian dia bekerja, dia berusaha dengan Ketenagakerjaan Tenaga Kerjaan. Nah, di situ pengawasan ketenagakerjaan jadi bisa masuk-termasuk, mengeluarkan mereka dari tempat kerja, dan kemudian melalui imigrasi, mendeportasi mereka. Pemerintah diminta tegas bersikap agar pekerja Indonesia terlindungi dari ancaman tenaga kerja asing ilegal. Tim Liputan MS Media melaporkan.